Selamat malam pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur Tengah menghitung kisaran dana pemungutan suara putaran kedua. Diperkirakan dana yang digunakan mencapai 90 miliar sudah termasuk biaya logistik dan biaya pengamanan petugas. Kisaran dana tersebut belum final dan masih akan dirapatkan kembali dengan anggota KPU Kaltim dan unsur muspida setempat. Salah seorang anggota KPU Kaltim, Elviani Ghaffar, menyatakan dana tersebut diantaranya akan digunakan untuk persiapan penghitungan suara tahap kedua. Pilkada Kaltim saat ini masih melewati proses penghitungan suara tahap pertama. KPU Kaltim juga sudah mengeluarkan dana Rp190 miliar hingga penghitungan suara tahap pertama ini. Sementara di hari kelima penghitungan suara, sementara ini pasangan Awang Farid memperoleh suara terbanyak 30,79 persen. Disusul pasangan Yusuf Luter, 25,53 persen. Pasangan Ahmad Amin, Sahadi Mulyadi menempati posisi ketiga. Diikuti pasangan Ismail Heru Bambang di posisi keempat. Nah untuk anggaran ini... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.